Intro Oke, video kali ini kita akan membahas tentang Perkalian Bentuk Akar Oke, konsepnya adalah Misalnya ada akar A Kalikan akar B Maka ini artinya Sama dengan Akar dari A kalikan B Jadi, akar A kalikan akar B Ini artinya akar Akar dari A kalikan B Langsung ke contoh Nomor 1, misalnya Akar 2 kalikan akar 3 Maka ini artinya Sama dengan akar dari 2 kalikan 3 Sama dengan akar 2 kali 3, 6 Gampang kan? Oke, sekarang kita ke contoh yang nomor 2 Akar 4 kalikan akar 8 Maka ini artinya akar dari 4 kali 8 Oke, akar dari 4 kali 8 8, 8, 8, 16, 16, 16, 16, 32, 32 Selesai? Selesai Tapi, bentuk ini kita bisa sederhanakan Caranya bagaimana? Cari bilangan kuadrat Berapa yang bisa dikalikan Dan hasilnya sama dengan 32 Langsung saja contohnya Yaitu 16 Kalikan 2 Ya, 16 kali 2 sama dengan 32 Benar kan? Nah, ini bisa kita kerjakan Akar 16 Kalikan akar 2 Kita keluarkan Akar 16 berapa? Ya, 4 Kalikan akar 2 Nah, bentuk seperti ini Kita cukup tulis 4 akar 2 Jadi, kalau misalnya kalian dapat soal seperti ini Ini bukan hasil akhirnya Karena, kalau misalnya di pilihan ganda Itu pasti di pilihannya jawabannya yang seperti ini Jadi, kalian harus sederhanakan Oke Kalau banyak latihan Banyak mengerjakan soal Pasti lebih gampang Oke, contoh yang nomor 3 Akar 5 Kalikan akar 10 Maka, ini artinya Akar dari 5 kali 10 Sama dengan akar 50 Selesai Benar? Benar Selesai Tergantung dari jawaban yang diminta Tapi, ini bisa kita sederhanakan 50 ini Berapa kali berapa Supaya sama dengan 50 Yang salah satu angkanya adalah Bilangan kuadrat Bisa ditebak? Ya, 25 Kalikan 2 Kalikan 2 Jadi, 50 ini sama dengan 25 kali 2 2 Benar? Ya, benar Oke, sekarang ini kita bisa pisah Ini artinya akar 25 Dikalikan akar 2 2 Akar 25 berapa? Ya, 5 Kalikan akar 2 Akar 2 kan tidak ada hasilnya Maka, ini hasil akhirnya Hasil bentuk paling sederhananya adalah 5 Akar 2 Jadi, tanda perkalian tidak perlu ditulis Gampang kan? Untuk dipahami Kalian hanya tinggal cari angka kuadrat 16 25 36 49 Dan seterusnya Oke Oke, ke contoh yang nomor 4 Untuk perkalian bentuk akar Misalnya, ada Akar 3 Dikalikan Dalam kurung 2 Akar 2 Dikurangi Akar 5 Wah Gimana dong? Caranya gampang Sama kayak perkalian Bentuk aljabar Jadi, kalau ada kayak gini Ini kita kalikan 1 per 1 Oke Jadi, akar 3 Kalikan 2 Akar 2 Kemudian, akar 3 Kalikan akar 5 Kita kerjakan sekarang Kita tulis lagi ya Akar 3 Kalikan 2 akar 2 2 akar 2 Oke Tandanya dikurangi Yang ini Dikurangi Kemudian, akar 3 Dikalikan Akar 5 Jadi, akar 3 Kali 2 Akar 2 Akar 3 Kali 2 Akar 2 Dikurangi Akar 3 Kalikan akar 5 Maka, ini hasilnya adalah 2 Kita tulis Akar 3 Kali 2 Jadi, yang akar Ini Kayak gini 2 kali akar 3 Oke Dikurangi Yang ini Artinya 3 Kalikan 5 Akar 3 Kalikan 5 Terus, kita tulis 2 Akar 3 Kali 2 6 Dikurangi 3 Kali 5 15 Udah deh Gampang kan? Terima kasih banyak Udah nonton video aku Jangan lupa subscribe Dan aktifkan notifikasi kalian Sharing informasi tentang channel ini Dengan teman-teman kalian Kalian boleh juga upload di Sosial media kalian Kalau misalnya ada pertanyaan Kalian bisa tuliskan di komen Nanti aku saya jawab Terima kasih banyak Semangat terus belajarnya Terima kasih Terima kasih.